Kau lihat itu? Kau lihat burung pekakak birunya? Tidak bisa melihat! Oh, aku melihat sesuatu! Selamat jalan, burung! Ya ampun, mungkin lain kali. Oh, hai Ranger Jen! Ada Mirkat! Apa? Ada Mirkat di atas kepala aku, Leo. Aku dan Zumi menemukan keluarga Mirkat sedang mencari rumah baru mereka. Ada keluarga Mirkat ya? Berapa jumlahnya? Ada beberapa. Kau tahu kemana kita harus membawa mereka? Aku rasa itu pertanyaan untuk komputer kita. Mirkat. Ini dia. Mirkat hidup dalam kelompok yang disebut MOPS. Mereka bisa ditemukan di gurun dan padang rumput Afrika. Kelompok Mirkat hidup bersama di liang bawah tanah. Tinggal di sana menjaga mereka tetap sejuk dan aman dari hewan lainnya. Setiap ekor dalam kelompok punya tugas masing-masing. Beberapa Mirkat mencari makan, beberapa mengasuh, dan beberapa menjadi penjaga. Penjaga berdiri di tempat tinggi dan waspada terhadap bahaya. Ketika mereka merasakan ada bahaya mendekat, mereka memperingatkan yang lainnya dengan panggilan bahaya. Lalu MOPS berlari dan bersembunyi dalam liang mereka. Jadi, Mirkat yang ada di kepalamu itu pasti Mirkat penjaga. Aku rasa mereka ingin melihat lebih baik, tapi mereka tidak bisa berada di atas kepala aku selamanya. Kita harus menolong Mirkat untuk cari tempat baru untuk liang mereka. Iya, benar. Kami akan segera ke sana. Ranger selesai. Ranger selesai. Ayo, Katie. Ayo kita bantu para Mirkat mencari rumah baru mereka. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Latifu satu, jalankan. Kita berangkat. Apa itu tanda bahaya? Hai, Jen. Ya ampun, ada apa? Mereka takut padamu dan Katie. Penjaga mengeluarkan tanda bahaya. Para Mirkat berpikir kita berbahaya bagi mereka. Jangan takut. Kami di sini untuk membantu. Hah? Mereka sedang menggali apa? Mereka mencoba mendapatkan rumah lama mereka. Tapi itu sama sekali tidak mirip dengan liang bawah tanah. Apa yang terjadi? Hmm, ternyata pasirnya lembab. Mungkin telah terjadi banjir. Hah, sekarang liang mereka hancur. Mirkat kecil yang malang. Tidak heran kalau mereka mencari rumah baru. Ayo, Ranger kecil. Tugas kita adalah membantu mereka. Izinkan kami membantu kalian mencari rumah baru yang sempurna. Aku rasa mereka suka itu. Tentu saja mereka suka. Baiklah. Naiklah, teman-teman. Ayo kita pergi. Hero. Oh, sepertinya tempatnya penuh. Tapi aku yakin kami bisa sediakan tempat untukmu dan Zumi. Jangan khawatir, Kathy. Kami bisa ikuti dengan jalan kaki. Baiklah. Kalau begitu kita pergi. Ternyata kalian berdua lagi. Ayo, pegang yang erat. Sepertinya ini tempat yang bagus. Selamat datang di rumah baru kalian. Aku ingin tahu apa yang mereka cari. Dia masih lebih suka kepalanya, Jen. Hmm, aku rasa tidak ada tempat cukup tinggi untuk para penjaga berjaga. Bagaimana kalau batu ini? Terlalu rendah. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Jen masih tetap titik pandang lebih baik. Dia lebih tinggi. Iya, pasti ada di sekitar sini. Kita tinggal mencarinya. Ayo kita cari. Sudah jelas ini lebih tinggi dari Jen. Ini akan jadi tinggi yang tepat untuk para penjaga. Aku rasa ini tempatnya. Iya. Hmm. Mungkin kita harus cari tempat dengan pohon-pohon yang tinggi. Pohonan tinggi? Aku tahu. Teman-teman, kembali ke platipu satu. Ayo kita lihat tempat lain. Ini sempurna. Ada pepohonan untuk mereka berjaga. Banyak pasir dan banyak tempat terbuka untuk mereka membangun liang mereka. Coba lihat. Ada tetangga. Oh, baik sekali. Mereka membantu para mirkat menggali lubang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Mereka tidak membantu mirkat. Mereka bersiap-siap untuk berkelahi. Ya ampun. Kita harus menghentikan mereka. Ah, apa itu? Renjalki! Kalian jangan senang dulu. Kalian harus membawa mirkat-mirkat itu dari sini. Mirkat bukanlah hewan yang ramah. Mereka itu teritorial. Teritorial? Artinya, mereka tidak suka mirkat yang bukan anggota mob mereka masuk ke wilayah mereka. Yang kalian baru lihat tadi adalah tarian perang mirkat. Dengan menghibaskan bulu dan mengangkat ekor, mereka mencoba membuat diri mereka terlihat lebih besar dan lebih menakutkan dari aslinya. Itu untuk mengusir mirkat lain dari rumah mereka tentunya. Ya ampun. Mereka melakukannya lagi. Mirkat penjaga memiliki suara khusus untuk mengingatkan yang lain akan bahaya. Iya. Aku tahu cara menghentikan mereka. Katie, sesuai aba-abaku, aku ingin kau mainkan tanda bahaya mirkat di tabletmu. Dan yang lainnya akan memasukkan mirkat ke platipu satu dengan cepat. Kita akan buat mereka melupakan perkelahian mereka. Rangers, apa kalian siap? Siap kapan saja, Leo. Baiklah. Katie, mainkan. Berhasil. Tanda bahaya itu sudah mengalihkan mereka. Sekarang adalah peluang kita untuk membawa mereka pergi dari sini. Cepat, bawa mirkat sebanyak yang kalian bisa. Kau ikut denganku. Kita harus pergi, Mirkat. Permisi. Ops, maaf. Ini tidak nyaman. Sudah lengkap semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Kalau kita mencari rumah baru untuk Mirkat, aku tahu tempatnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ada banyak tempat untuk kalian menggali liang. Dan aku tidak melihat ada mirkat lain di sekitar sini. Juga ada pohon untukmu penjaga. Aku rasa akhirnya mereka menemukan rumah. Misi selesai. Aku senang kita berhasil menemukan rumah baru untuk Mirkat. Tekan subscribe dan klik tombol suka.